Intro Halo silahkan Oke Berikutnya kita panggilkan Pak Kelly yang merupakan GM produksi dari Antep Pak Kelly Dan juga video prasetyo yang sudah hadir juga Silahkan untuk bergabung bersama kami Oh ternyata ada surprise juga ya Dari belakang ternyata juga kita kehadiran Dari Dimas Ahmad Boleh bergabung bersama kami Silahkan Boleh menempat di tempat yang tersedia Tinggal Pak Kelly ya Ada suaranya ya ternyata Dan juga kami mengucapkan Selamat datang kepada seluruh rekam-rekam dari Antep Dan juga rekan-rekan dari Rans Entertainment Semuanya sudah hadir ya Oke Nah sebelum kita memulai acara kita pada hari ini Kita saksikan terlebih dahulu Jumli kan Viti The Next Influencer Semuanya Nama saya Artis Sedikit mau menjelaskan ya Nanti di-elaborate-nya sama Raffi ya Yang lebih tahu banget Isi-isinya sebenarnya itu Apa sih Next Influencer Impact Next Influencer itu adalah sebuah Talent Search Tapi instead of Kalau dulu kita lihat Ada misalnya sekarang ada Di TV sebelah ada yang nyanyi-nyanyi Nyari cuma nyanyi-nyanyi Atau yang masak-masak Masak-masak Atau stand-up comedy Stand-up comedy ini enggak Ini semua kalian Kita jadikan satu Kita lihat dari situ Nanti dari situ mereka akan kumpulkan Kita tempat personality mereka Sehingga mereka punya personality yang bagus Dan dengan skill yang mereka dapatkan itu Mereka bisa menjadi influencer Sekarang kalau dilihat kan Anak-anak muda tuh Kalau ditanya cita-citanya Jalan banget ya Kalau zaman saya dulu Cita-cita jadi apa Jadi dokter Jadi ingenius Sekarang enggak Cita-cita jadi apa Jadi salamgram Jadi karena Menurut survei kami Kebanyakan cita-cita Anak-anak muda itu Seperti itu Makanya dibikin acara yang seperti ini Mungkin Raffi bisa menambahkan Ya Terima kasih Pak Otis Terima kasih Antepay Terima kasih semua teman-teman warnawan Jadi Semakin Maraknya Dunia sekarang ini Udah berubah Ini jenrenya nih Sebenernya Kayak tadi Pak Otis bilang Jaman dulu orang yang tanya Mau jadi apa Jadi dokter Sekarang itu Suka ke Bali Dokter pun sekarang Pengen jadi influencer Dokter pun sekarang Ada yang jadi youtuber Dokter pun sekarang Ada yang jadi Instagramer Dokter pun ada yang sekarang Jadi tiktokers Nah Jadi sekarang karena Perkembangan zaman Dunia digital Dan dunia Pertamaian Sekarang harus berkolaborasi Ini akan menjadi Salah satu yang luar biasa Karena memang Contohnya Saya gak usah ngomongin Panjang nih Contohnya Dimas Dimas Ahmad ini deh Dimas Ahmad ini adalah Salah satu contoh Dan akhirnya The next investor ini Salah satunya Contohnya Dimas Dimas baru ikut sama Saya Amat Rangs Itu kurang lebih Pas di tanggal ini Dua bulan ya Dan akhirnya tanggal dua bulan Sebenarnya kita Jadi influencer ini Sebenarnya seperti yang Pak Otis bilang Emang bener dulu Pengen jadi penyanyi TV sebelahnya Nyanyi Joget-joget Apapun itu Kalau ini adalah Influence Dia nyanyi belum bisa Sama Dimas sama saya itu Sebelas-belas Nyanyi standar Acting standar Tapi ada Potensi dan jiwa-jiwa kami Yang kalau memang digarap Nah digarap itu bisa Menghasilkan Sesuatu yang bisa Meng-influence Orang Atau kurang banyak Jadi The next influencer ini Adalah satu wadah Dimana kita Ini bener-bener kaget banget Saya juga Sekali lagi mau ucapkan terima kasih Yang udah ikut The next influencer Ini kita kurang lebih Tiga minggu Buka pendaftaran Itu yang daftar Hampir 350 ribu Dan ini juga Mencetak record baru Mengalahkan Terlenser-terlenser Yang sudah ada Ini 350 ribu Yang mendaftar Ini banyak banget Karena Apalagi dengan pandemi Covid seperti ini Banyak juga orang Punya hope baru Harapan baru Mereka ingin menjadi Bukan tampil Atau jadi artis Mereka ingin Men-influence Mereka ingin jadi Influencer Contohnya Seperti yang tadi Pak Tis bilang Dokter Dokter sekarang juga Ada yang jadi Influencer Bukan hanya dokter Insinyur Insinyurnya dengan Gaya dia Arsitem bisa jadi Influencer Nah The next influencer ini Akan bener-bener digarap Mereka-mereka Dengan expert-expertise yang ada Kayak misalnya Contoh di mas Di mas Tidak tunggu ekspertisnya Mungkin Ya gue bisa disebut ekspertis lah Lumayan lah Gue bisa Men-influence orang Dan Udah Terlagi tim Masih lah Kebenernya Banyak nampil lo gue Gitu ya Bukan sombong Ini kenyataan Tapi Bercanda tapi Maksudnya gue Maksudnya saya itu Di next investor Kita bikin proper Kita bikin Expertise-expertise Dimana mereka nanti Para peserta 40 besar Akan di karantina Akan di karantina Tanda putih Maksudnya mereka disini Akan dididik Gembleng Mendapatkan setiap Episodenya Setiap harinya Orang-orang di rumah Jadi tau Oh ketemu sama Ivan Gunawan Dia ekspertis Dimana Boleh diajarin Oh ketemu lagi Sama Raditya Dika Dia akan diajarin Oh ketemu sama Atta Halita Oh ketemu sama Nah ini yang bener-bener Apa ya Diinginkan oleh Banyak-banyak orang Satu Indonesia Dan ini usianya Saya Sama Antif Sepakat kita Tidak ada range Berapapun usia Siapapun Bisa jadi Influencer Influencer itu ada dua Satu dia viral dulu Yang viral Belum tentu dia berprestasi Sama kayak Dimas Saya bilang Dimas Lu baru viral doang Tapi lu gimana caranya How to Lu bisa bertahan Untuk bener-bener Sebagai influencer Nah disini Tepaknya di The Next Influencer Jadi kurang lebih Kita akan mencari Bukan hanya sekedar Bintang Karena bintang Belum tentu Dia adalah influencer Tapi influencer Dia sudah pasti Satu paket Menjadi bintang Gitu sih korang Thank you Oke thank you Raki Nah mungkin untuk Juri dari acara ini ya Dan The Next Influencer Bapak Radita Mungkin mau nambah lagi Kira-kira kriteria Yang dicari Seperti apa Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Buat teman-teman yang ada di sini Kalau aku mau nantain sih Sebenarnya kriteriannya Sekarang tuh Yang disukain sama orang-orang Reca tuh Beragam Jadi Kalau Cuman cantik Cuman ganteng Tinggi Langsung itu Nggak jadi jaminan Buat jadi sukses Jadi yang kita cari Memang bener-bener Yang personanya Bisa sampai Di hati Banyak orang Di hati kita juga Bagaimana caranya Dia bisa mengontokkan diri Mungkin dari masuk Sampai awal Bagaimana perkembangannya Bisa jadi orang yang lebih baik Jadi influencer yang lebih baik Dan yang pastinya sih Bagaimana Ujung-ujungnya Mau bisa apa aja Dia harus Karena judulnya The Next Influencer Dia harus bisa Menginfluence orang Dengan produk gitu sih Berarti brand image-nya yang dilihat Ya Benar Oke thank you Nah berikutnya Untuk Mbak Ayu Dewi nih Yang sebagai host dari acara The Next Influencer Kira-kira persiapannya Seperti apa Sampai dia Terima kasih Masih ada Setiapan aku Pasti harus selalu beauty ya Karena Biar menginspirasi Para pesertanya Kalau masih kurang beauty Nanti pesertanya malas juga Tapi yang jelas sih Pertama mungkin Persiapannya Ya benar-benar Harus ready Untuk bisa Berjadi bagian Sesuatu yang besar Karena menurut aku Ini adalah The Best Television Bekerja sama dengan The Best Entertainment Untuk Menghasilkan The Best Karakter atau persona Yang masih tersebar Di seluruh Indonesia Terima kasih